Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat selalu ya Kembali lagi di channel saya Nurma Gonzalez Nah teman-teman Jangan heran kalau saya pakai baju yang sama Dengan saya belanja ke supermarket Karena di hari yang sama juga Saya bikin soto ya Seperti saya bilang sebelumnya di video sebelumnya Jadi saya males ganti baju teman-teman Jadi saya langsung bikin aja videonya Video bikin soto Sebenarnya saya sudah pernah bikin soto ini berapa kali ya Nanti saya taruh linknya di bawah Jadi sekarang saya bikinnya tidak terlalu Apa namanya mendetail Kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi Cara bikin saya bikin soto Ada linknya di bawah nanti saya cantumkan Oke teman-teman Oke ikutin saya dan bagaimana cara masaknya teman-teman Teman-teman inilah dia bahan-bahan Untuk saya bikin soto ayam ya Ada bawang putih Kunyit Bawang merah Jahe Kemiri Buah pala Ketumbar Dan jinten Disini ada daun salam Dan daun jeruk Juga ada serai yang satu batang saya sudah memarkan Nah disini ada bahannya lagi adalah tulang ayam Dan ceker teman-teman oke Dan ini ayam nanti untuk suwir-suwirannya Oke ini untuk bikin kaldu kuahnya Kemudian disini ada totole dan garam Saya sudah campur ayam satu ya Dan untuk ingredientnya yang lainnya bahan yang lainnya adalah tomat Kol Dan apa namanya itu Ada disini telur telur rebus Kemudian nanti saya memakai daun seledri teman-teman Daun seledri ya Oke segitu aja teman-teman Saya lanjut masak dulu ya Oke teman-teman Ini bumbunya saya masukkan ke sini Saya akan giling dan ini juga ya Seperti yang lain-lainnya tadi Itu Kemudian saya gilingnya menggunakan minyak Jadi nanti pas menumis Tidak perlu memakai minyak lagi ya teman-teman Oke Saya pakai minyak sedikit Oke saya haluskan ini dulu ya teman-teman Ini bumbunya saya sudah giling ya Tuh Saya sudah giling Terus kemudian disini Apa namanya itu Ayamnya Tulangnya itu saya rebus seperti ini Nah ini airnya akan saya buang Kemudian nanti saya akan ganti dengan air yang baru Ini kan dia berbusah-busah begini Saya akan buang teman-teman Nanti ganti yang baru ya Oke kemudian ini bumbunya saya akan tumis Nah teman-teman Ini saya sudah ganti air yang baru ya Dan ini ayamnya tadi Saya akan masukkan kembali ke sini Oh iya Jika teman-teman tidak suka ceker Boleh di skip ya Nggak usah pakai ya Jika yang tidak suka Kemudian juga Ini juga bagi teman-teman yang Mau langsung direbus Begitu tidak diganti airnya Juga monggo Nggak apa-apa silahkan Tapi kalau saya suka saya ganti Itu selera masing-masing ya teman-teman Oke Saya akan didihkan lagi Dan disana saya akan menumis bumbu Kemudian saya tumis ini bumbunya teman-teman Oke Sereh masuk Daun salam masuk Teman-teman Oke Terus daun jeruk juga masuk Saya robek seperti ini Supaya harum-harumnya keluar ya Oke kita tumis Sampai harum Baru kita masukkan ke Dalam kuahnya ya Nah ini tumis teman-teman Sampai benar-benar bumbunya matang Supaya tidak bau Bumbu mentah ya Ini sudah hampir selesai Sebentar lagi Dan ini sudah Mulai berubah warna teman-teman Oke ini sudah ya teman-teman Oke Saya akan matikan Kemudian saya masukkan ke sini Bismillahirrahmanirrahim Oke Kemudian kita aduk Tunggu mendidih teman-teman Jika sudah mendidih Kita masukkan Seperti garam Dan penyedap ya Jika teman-teman suka Jika tidak suka Teman-teman boleh skip Saya menggunakan Totole Oke ini saya akan masak Sampai mendidih Dan Kemudian kita masak lagi Sampai empuk Nah teman-teman ini Airnya sudah mendidih Kemudian Saya akan masukkan Terti garam dan Totole ya Masuk Oke Setelah itu Saya akan masukkan ini Ayam Ayamnya ini teman-teman Saya akan masukkan juga Oke Saya akan masukkan Nanti ayamnya Akan saya goreng Bismillahirrahmanirrahim Oke Kemudian saya akan Ini teman-teman Saya ada tanam Apa nih namanya nih Eh Apa namanya Daun sup Oke Ini saya tanam Teman-teman Saya hanya tanam Di Seperti ini ya Di air Seperti ini Oke sekarang Saya akan goreng Ini ayam Yang saya sudah Ungkep tadi ya Jika teman-teman Tidak mau digoreng Ayamnya Atau dimasukkan Di kuah gitu aja Boleh ya Silahkan tergantung selera Nah ini kuahnya Sudah matang ya Teman-teman saya sudah sisihkan Kesana Goreng ayamnya Tidak perlu kering Teman-teman Karena kan tadi Sudah direbus ya Nah Kemudian Disini Ingredient yang lainnya Ada Tomat Terus ini ada Daun seledri Atau daun sup Yang saya sudah iris-iris Disini ada Soun Terus ada kol ya Tinggal nanti Saya mau bikin Mau rebus sambal Cabai Teman-teman ini sudah ya Tidak perlu kering Saya mau pakai cabai ini ya Ini namanya cabai habanero Teman-teman macam-macam ya Ada yang seperti ini Ini tidak terlalu pedas Tapi kalau yang ini Ini yang kecil ini Yang kulitnya licin seperti ini Ini pedas banget teman-teman Biasanya saya suka pakai Sambal mentah ya Kalau bikin soto Males gitu Mau rebus-rebus lagi Cuman kalau cabai Cabai yang ini Bisa dimakan mentah Tapi kalau cabai yang ini Teman-teman dimakan yang mentah Itu perut Ulu hati langsung sakit Jadi saya Mau rebus saja Ini pedasnya Nahusubillah ini Nah ini saya sudah Bikin di mangkok ya Ada kol Ada soun Ada tomat Ada telur Dan ada daun seledri Teman-teman tinggal nanti Saya pakai Kuah sotonya Dan sambal Teman-teman Sotonya yang saya sudah Plating ya Saya sudah ini Saya mau makan ini Teman-teman Oke Ini dia Sotonya Nah teman-teman Inilah dia Soto ayam Buatan saya ya Sudah jadi Oke Sekarang saya mau makan Saya tidak bikin video Makannya teman-teman Mungkin besok aja Saya bikin videonya Tunggu nanti sore Kemudian saya makan sore Ini juga Makan malam Maksudnya Oke Karena mama mertua Mau masak Untuk ada ipar Mama mertua Mungkin makan soto ini Nanti malam Oke teman-teman Semoga teman-teman Yang mau mencoba Silahkan dicoba Teman-teman Oke Terima kasih banyak Sudah menonton teman-teman Tetap menjadi diri sendiri Selalu berpikiran positif I love you all Assalamualaikum Bye Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax